Meski pemerintahan Presiden atau Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi, sejumlah pihak sudah mulai memberikan dukungan untuk sejumlah tokoh, termasuk kelompok bernama Sekretariat Bersama atau Sekber Prabowo-Jokowi yang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres, Prabowo-Subianto, Jokowi-Dodo. Hal ini pun dinilai tidak elok oleh pengamat politik dan pakar hukum. Kelompok Sekber Prabowo-Jokowi mendorong agar Prabowo-Subianto dan Jokowi dapat maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dikutip dari Tribunus.com, deklarasi tersebut menginginkan agar Prabowo-Subianto dapat menjadi calon Presiden, sedangkan Jokowi kembali maju dalam Pilpres, namun sebagai calon wakil Presiden. Hal ini pun mendapat tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Ferry menilai bahwa Presiden Jokowi tidak boleh terjebak dalam hasutan pendukungnya untuk menikmati kuasa dengan memperpanjang jabatan, terlebih apabila Jokowi menerima tawaran sebagai calon wakil Presiden. Apalagi menjadi jawab pres dari orang yang pernah ia kalahkan dua kali berturut-turut dalam Pilpres. Ferry mengatakan hal tersebut tidak etis serta tidak elok. Ia menerangkan Presiden merupakan tanggung jawab seumur hidup meski jabatannya dibatasi dua periode. Untuk itu dalam budaya berkonstitusi setiap habis masa jabatannya maka tetap dipanggil Presiden. Hal serupa juga disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Review Ujang Komarudin. Ujang menilai apa yang dilakukan oleh Sekber dapat mendegradasi Jokowi. Menurutnya hal ini membuat Jokowi turun kasta. Ujang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut dapat menjerubuskan Jokowi. Pasalnya Jokowi bisa saja dinilai sebagai orang yang haus kuasa. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kala Youtube Triboyos. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.